Selanjutnya pemirsa bantuan rakyat Indonesia yang diamanahkan kepada Muhammadiyah melalui lazismu akhirnya telah sampai pada rakyat Palestina pada Kamis 20 Mei 2021 waktu Palestina yang salah satunya disalurkan di Siva Hospital dan Jabalia Medical Center di Gaza City. Di rumah sakit ini lebih dari 600 pasien penyitas kekejaman agresi militer Israel dirawat. Relawan lazismu di Gaza mendistribusikan seribu paket makanan dan 300 alat medis di dua rumah sakit yakni Siva Hospital dan Jabalia Medical Center di Gaza City. Lazismu dan Muhammadiyah Aid bertekad untuk terus hadir membersamai rakyat Palestina di masa kritis terutama bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi pihak paling rentan dalam konflik ini. Untuk itu Muhammad Sabed Abilawa selaku Direktur Utama Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk terus mendukung menangnya kemanusiaan dan keadilan terhadap penindasan. Ia menyebut bahwa pihaknya juga akan melakukan pengadaan mobil ambulans medis di Gaza bersama Muhammadiyah Aid. Menurut keterangannya, pertanggal 19 Mei jumlah korban jiwa mencapai 227 orang, terdiri dari 64 anak-anak dan 38 perempuan dan lebih dari 1.620 orang luka berat. Terima kasih telah menonton! Tim TV-mu memberitakan